Intro Namaku Fahrul Alamsyah, biasa dipanggil Irul. Sejak September 2014, aku dibantu beberapa teman merintis komunitas gubuk baca lentera negeri. Kami mengakrapi anak-anak mengajak mereka berkegiatan. Mulai dari membaca, hingga bermain apapun. Satu yang dulu mendasari saya bergerak kayak gini, ingin bermanfaat itu tok. Ingin saya bermanfaat untuk orang lain. Anak-anak desa Kementren, kecamatan Jabung, kebupaten Malang. Salah satu binaan kami. Jaraknya sekitar 15 km dari pusat kota Malang. Gang tempat mereka tinggal dikenal sebagai gang tato. Itu karena banyak warga di sini bertato dan hidup di jalanan. Kondisi ini pula yang akhirnya melahirkan stigma. Ya benar, salah satunya untuk merubah Mbak Citra, gang tato yang dalam tanda petik. Kayak gitu, salah satu caranya dengan membuat kampung egerang di sini. Kedepannya juga jadi kampung paca, kampung sinau. Kayak gitu. Meski jalan kami tak mulus, apalagi memasuki lingkungan sensitif seperti gang tato. Salah bicara, tak jarang berakhir runyam. Beruntung ada komunitas jabung bersatu yang memfasilitasi kami. Komunitas beranggotakan pemuda asli kecamatan Jabu. Sebagian diantaranya pemuda gang tato. Sebenarnya sih udah dari lama ya kami ingin berubah. Cuma gak bisa ngaiti istilahnya orang Jawa itu gak bisa mengawali. Ya cuma itu. Terus kebetulan kedatangan Pak itu ngomong-ngomong sampai ngobing, rokok. Ketulah, terjatuh si Jawa itu. Memulai dari. Kegiatan di gang tato kami gunakan juga untuk melaksanakan program rutin. Namanya, Angon Buku Gang Sui Ilmu. Semacam perpustakaan keliling ala gubuk baca lentera negeri. Angon Buku sering jadi jalan pembuka untuk kami memulai aksi di suatu daerah baru. Dari sini, kami mengumpulkan anak-anak lalu mengajak mereka berkegiatan. Senang rasanya melihat anak-anak antusias membaca. Kegiatan sederhana untuk meluaskan cakrawala pengetahuan. Dari sini ku yakin nih, akan ada perubahan besar. Kami membantu sebisanya. Tak bergerak sendiri, aku dibantu teman-teman relawan. Mereka biasa kami sebut sahabat lentera. Kalau dihitung keseluruhan. Jumlahnya bisa lebih dari 100 orang. Di Gunung Kunci, kami berkegiatan sejak September 2014. Biasanya kami datang seminggu sekali. Saat datang, anak-anak kami ajak membaca, belajar, bermain, hingga berkreasi membuat karya. Anak-anak kami latih mandiri. Menentukan kreasi yang mereka inginkan. Kami hanya memfasilitasi luasnya cakrawala mereka. Aku pun semakin percaya. Tak perlu takut bermimpi besar. Selama kita bersahabat dengan pengetahuan. Karena dengan pengetahuan, kita pasti mampu mengubah dunia. Mampu dengan pengetahuan. Mampu dengan pengetahuan. Terima kasih.